Iya, saya pernah hampir bantuin bokap itu kerja sampe jam 6 pagi. Iya, masong stiker, kontainer. Dapet aduarnya kontainer, saking senengnya tuh. Itu ukuran stikernya itu 12 meter x 2,5 meter. Full, 12 meter bayangin. Pas lagi masang hujan, iya sampe pokoknya pulang-pulang itu jam 6 pagi dan saya harus sekolah. Udah lah, berangkat aja. Pada pagi itu belum ngantuk. Pas pulang sekolah jam 3 mau masuk kali saya. Iya, aduh untungan. Langsung saya berhenti dulu minum kopi, baru bisa jalan lagi. Saya begini nih, mas tidur beneran di jalan. Sampai 3 kali, hampir mau nabrak, udah dah berhenti dulu deh. Pas paginya memang belum ngantuk, pas pulang sekolahnya baru kerasa kan ngantuknya. Sering juga kali di sekolah ngantuk, akhirnya saya dipanggil. Kenapa sih kamu ngantuk? Katanya kan, sering bantuin bapaknya kan, saya dipanggil. Ya, saya dipanggil. Ya, memang saya mengakui, saya memperkerjakan anak saya untuk bantuin saya. Ya, tapi alasannya adalah karena saya memang ya, ya nggak punya uang untuk memperkerjakan orang. Belum bisa gitu. Hanya dia yang bisa. Jadi udah, saya pulang sekolah ya sedikit dipaksain, harus bantuin bapak, harus bantuin bapak gitu. Karena ide-idea juga awalnya kan, buka stiker. Jadi saya udah lepasin semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercetakan, walaupun waktu itu sempat bimbang lagi. Begitu udah fokus mau ke stiker, dapet pekerjaan percetakan. Nilainya cukup lumayan, hampir 50 juta lebih. Cuma saya lagi-lagi, kalau saya kerjakan, modalnya nggak ada. Udah lah, lepas aja udah. SPK turun, saya lepas kasih orang. Dan itu ada juga kawan saya, orang Cina, ya dia orang pengusaha juga. Itulah salah satu yang ngasih tau. Masip harus fokus satu aja, jangan pelin-pelan. Pokoknya satu aja gelutin. Soalnya masip ini, kadang ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Jadi kayak palugada gitu, semua diambil. Itu akhirnya nggak fokus. Akhirnya aku ikutin kata dia, ya udah, itu cuma godaan. Begitu sudah ngitung stiker, ada kerjaan yang lain. Tapi kan harus jauh-jauh. Masa stiker mau ditinggal? Saya udah bingung juga kan? Oke lah, udah saya lepas-lepasin semua. Udah saya tinggal nggak? Saya udah nggak main percetakan, saya main stiker aja. Dan akhirnya, saya nggak dapat di 50 juta, nggak dapat di jurah. Kita berawal main recehan lagi. Ya kita memang sering komunikasi dari, ya kita kesulitan ekonomi. Anak juga paham lah ya, misalkan. Jangan minta duit jajan gede-gede, jalan. Bapak nggak punya uang, bapak kan nggak punya gaji. Itu sering kita terapkan ke mereka. Jadi, ya abis punyanya cuma segini, jangan minta. Jadi mereka langsung mengerti. Bahkan mereka SMA, kita nggak punya uang mereka jualan. Iya, saya sempat jualan risol, nasi goreng, donat. Istirahat saya ke kelas-kelas. Sekolah? Iya, keliling kelasnya. Alhamdulillah udah punya keberanian lah kayak gitu. Jadi, malu mudah disampingkan dulu lah malu, yang penting dapat duit. Sebenarnya saya sedih bang. Waktu itu, waktu itu kan saya memang lagi ya dipercetakan, lagi don, ini don gitu kan. Jadi, saya tuh setiap pagi nggak bisa ngasih uang jajan buat anak-anak, nggak bisa ngasih uang dapur buat anak. Nah, jadi kadang saya bilang sama istri, ma ini aku kebetulan dapat rejeki misalkan Rp50.000. Tolong bagaimana caranya uang Rp50.000 ini diatur bisa sampai 3-4 hari. Mudah-mudahan 3-4 hari kita dapat lagi Rp50.000. Tapi kalau sedihnya kita nggak dapat, ya berarti bagaimana caranya istri saya untuk mengolahnya menjadi bisa sampai 4-5 hari ke depan. Begitu, itu sangat sulit. Waktu pertama pindah rumah kita sangat sulit dan kita nggak bisa bayangin itu akan gimana ke depannya. Tapi ya itu, saya suka sedih kan. Saya bangun pagi ngeliat istri saya, lagi ngulekin donat, ya kan. Terus pagi-pagi sudah dipaki-paki, anak saya bawa, anak merupakan saya sedih. Karena saya sebagai suami itu nggak bisa ngasih nafkah sama istri, gitu. Waktu itu saya sedih. Alhamdulillah, saya dari dulu kecil ya, pengen banget ngangkat ke derajat orang tua saya, gitu ya. Ya makanya saya berusaha semampu saya untuk bisa ngebantu perekonomian keluarga, gitu. Ya, namanya main, malu, segala macem itu dikesampingin dulu. Menting mama saya jadi nggak sedih. Bapak saya juga nggak terlalu khawatir, ya. Alhamdulillah bisa ngebantulah, udah gitu. Terima kasih sayang, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto. Saya adalah salah satu owner dari perusahaan namanya Cipta Art Stiker. Dan ini adalah anak saya yang pegang di perusahaan Cipta Art Stiker 1. Yang beralamat di mana? Di Jalan Modern Golf Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang. Dan kemudian untuk Cipta Art 2, itu adalah saya yang berlokasi di Jalan Veteran 3, nomor 24, Babakan Tangerang. Waktu itu saya masih sekolah SMA. Sekolah SMA, kita berdua anak bapak tapi udah seperti teman gitu ya, sering-sering. Nah, akhirnya kita mikirin nih, usaha apa yang baik untuk keluarga kita nih? Yang pada saat itu, usaha bapak, bapak saya ini percetakan. Nah, pada saat itu kita belum bisa menemukan keberhasilan di bidang tersebut. Akhirnya kita coba pikirkan apa yang bisa kita olah lagi nih, dengan kemampuan yang kita miliki. Akhirnya kita terinserasi dari tempat cutting stiker yang selalu kita lewatin dan terlihat itu cukup rame. Dan akhirnya kita sharing, okelah coba kita tekadkan untuk buka usaha tersebut. Waktu itu kelas 3, saya muka. Pada saat itu Alhamdulillah saya lahir di keluarga yang maksudnya punya ayah itu jiwanya pengusaha kan. Otomatis kan saya juga harus berpikir, usaha apa kedepannya yang harus saya bangun. Ya, itu karena dulu, karena waktu pertama kita dari kampung ke Jakarta, terus kita lihat bekerja itu sepertinya enak ya. Jadi kita sudah mengalami bekerja selama 7 tahun di salah satu perusahaan. Kok gajinya nggak ningkat-ningkat atau misalkan ningkat pun juga sedikit. Jadi saya berpikir, waduh ini kalau begini buat rumah tangga saya rasa kurang, kurang menjanjikan. Jadi saya berpikir, saya sudah 7 tahun kerja di salah satu perusahaan, tapi kok buat ngontrak, buat makan aja susah. Jadi saya berpikir, wah ini nggak bisa kebeli rumah nih kalau punya berpikiran usaha. Jadi akhirnya kita belajar-belajar, baca-baca buku. Dulu belum ada internet, kita hanya setiap ke mall itu yang saya cari adalah Gramedia. Kita nyari-nyari buku, intip-intip dulu nggak ada kamera, nggak ada apa. Cuma paling kita hapalin. Nah kita belajar-belajar gitu aja, belajar usaha. Jadi pertama kita menemukan usaha adalah cara-cara menyablon, nyablon kaos, nyablon baju, kemudian bikin sepaduk-sepaduk. Jadi pertama itu yang aku geluti. Tapi setelah sekian lama, hampir 15 tahun, kita di bidang itu ada titik jenuh. Karena ya Alhamdulillah sih, kita anak sudah sempat besar kan, sudah sempat SMA, kita bisa menyoklat anak itu. Cuma kok ya itu tadi, saya berbincang apa, ngobrol sama anak saya, kok kayaknya gimana ya di percetakan ini kita sudah capek banget, sudah mudah-mudahan, sudah pokoknya segala pikiran itu sudah curahkan, tapi hasilnya tetap masih belum memahaskan. Akhirnya ya memang ada berkat ide dari anak-anak saya nih, anak saya bilang, Pak coba pak kita berusaha di bidang kartu stiker, saya tanya, kartu stiker apa sih? Saya kan udah usaha ini, udah lama gitu, sayang kalau ditinggalin. Terus dia bilang, itu pak kita ngelihat ada salah satu tempat kartu stiker setiap hari rame, dan itu setiap hari kita lewatin. Memang kemudian kita coba intip dari jarak jauh aja, kita coba tengok, coba kalau memang rame, buktikan. Ya kita setiap sore jel ya, setiap sore pulang sekolah, dia kan pulang sekolah aku jebut, karena ya harus pulang kan kalau seandainya naik angkot, sayang dananya jadi kalau itu saya jebut, dan saya tungguin kan, oh iya ada mobil, kebanyakan ada masang acapelem, ada masang stiker, ada masang itu. Oh iya, ternyata anak saya bilang, Pak usaha itu aja, coba beluti. Tapi kan kita nggak punya keahlian kan, udah. Jadi akhirnya, oke, saya coba ke warnet waktu itu kan, ke warnet kan, coba lihat bisnis stiker seperti apa sih. Kan gitu jel ya, kita lihat, ternyata susah masangnya nih. Waduh masang, ah susah jel, gimana nih masang ini susah nih. Wah yang lain aja dah, yang lain. Ya kita coba-coba yang lain bingung, kenapa? Harus pakai modal kan, modalnya besar kan. Ya udah akhirnya kata Ijal, udah ini aja. Terus kita coba lagi, nyari lagi tempat lain, coba nyari tempat lain. Apakah memang di usaha stiker itu ada yang sudah berhasil? Soalnya kita sudah hampir umur-umur 40 lebih lah ya kan. Jadi saya nggak mau salah langkah lagi. Jadi akhirnya kita mencoba lagi di salah satu tempat kasi stiker yang sudah terkenal lah. Itu saya coba lihat, oh iya rame juga. Nah akhirnya aku putuskan, aku seperti itu. Cuman ya nggak mungkin dong kita belajar sama mereka, sama mereka kan. Kita belajar sendiri, mencoba-mencoba sendiri. Kita tiap malam sama dia itu berdua tuh, itu motor beat yang kita garap ya. Motor beat dia sekolah. Beli semeter di rumah, kita garap. Ngapain sih? kata dia istri. Ngapain sih kalau malam-malam utang-tang, motor di stikerin. Nah parah kita lagi praktek gitu. Saya perhatikan, nah kita perhatikan sama dia sampai jam 2, jam 3. Pagi-pagi hasilnya masih badan melendung-melendung. Waduh, gimana melendung? Nggak mungkin dong kita bisa buka aja lah waktu itu kan jadi. Iya kebetulan juga berangkat dari passion juga gitu. Jadi saya emang hobi modif motor gitu. Punya motor beat, ngeliat motor orang gue cakep tuh di stiker. Nah saya pengen cuman nggak mau masang sama orang. Tapi saya mau sendiri gitu. Ya karena kita mau membayarkan nggak bisa gitu. Hobi juga jadi. Nah terus didukung lagi. Kebetulan saya lagi merancang itu. Itu ada salah satu kawan saya. Itu ngasih barang itu. Ngasih mesin stiker itu. Nicip, aku ada mesin stiker nih. Ya kan, tapi nggak bisa pakai. Coba barangkali kamu bisa pakai. Nah itu. Itu ada kawan saya yang baik sekali. Saya bilang, duh ini emang mesin yang seperti dipakai sama orang-orang itu. Tapi saya nggak tahu dong cara makainya. Akhirnya kita cari-cari, minta bantuin temen-temen. Akhirnya bisa lah mesin itu. Bisa jalan. Nah disitu langsung lebih fokus lagi. Lebih semangat lagi kita. Oh udah, kita di sini aja. Maksudnya udah ada mesin. Beli kan nggak punya. Udah. Kita belajar terus tiap malam. Belajar tiap malam. Kalau untuk masalah ngedesain. Kita ada pengalaman dari waktu kita jadi percetakaan. Untuk desain-desain mobil, motor. Kita udah nggak kesulitan lah. Kita bilang udah nggak kesulitan. Akhirnya tiap malam kita coba, kita coba, kita coba. Semakin lama semakin bagus hasilnya kan. Waduh malah bagus ini. Udah nggak keriput-keriput. Udah nggak beledung-beledung. Cuman masih ragu. Antara, yuk kita action nih. Waduh kita coba, harus nyawa tempat nih. Gimana ya. Nah ada tempat yang bagus. Kita lihat tapi nggak ada uang. Saya bilang, itu gimana caranya. Tapi ada jalan. Kebetulan yang punya tempat itu, dia pesan neon box sama saya. Pesan neon box, saya pasangin. Nah tapi dia tiga bulan nggak berjalan. Akhirnya dia nawarin, pacip mau tempat itu boleh sih. Emang nggak jalan, nggak jalan. Dia usah roti, nggak jalan. Udah, coba aku lihat-lihat kan. Aku lihat kan udah direnovasi bagus. Tapi saya nggak punya uang. Saya bilang gitu. Cuman ganti berapa? 7 juta. Akhirnya mikir-mikir, mikir-mikir. Waduh jangan kelama-lama. Udah kita action deh. Atau kita action tuh. Kita gandekan motor, lesih. Kita lesihkan, dapet 7 juta buat kontrak itu. Buat ketrik, udah kita langsung action. Jadi memang segala sesuatu saya bilang, ini kalau cuma belajar dari rumah, nggak action, kita nggak tahu hasilnya. Ternyata, ya begitu. Pertama kita dapet proyek itu, motor ninja warna hijau. Datanglah motor set. Wih, dapet orderan nih motor kan. Langsung ninja gemeter kita. Ya gitu, gemeter kan. Aduh, belum bisa gimana? Kita mau tolak? Nggak dapet duit dong. Kita lagi dong. Kita akhirnya terus serang aja ngomong ke yang punya motor itu. Pak, saya masih baru dibuka stiker. Tapi, ya kalau bikin-bikin insya Allah bisa. Cuman kalau saya nanti nggak rapi, Bapak nggak bayar nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Insya Allah, insya Allah rapi. Tapi kalau saya nggak rapi, Bapak nggak apa-apa. Akhirnya kita coba action. Itu tangan kita gemeter tuh. Gementer pertama masang. Keringet keluar semua nih. Aduh, gimana itu? Pertama dapet order saya ingat tuh. Motor ninja hijau. Saya gementeran angannya tuh. 50 ribu? Dapet 50 ribu. Iya kan? Terus besoknya lagi. Soalnya harusnya sebenarnya lebih dari 50 ribu. Karena kita lihat hasilnya belum layak lah ya ibaratnya. Yaudah sih ikhlasnya aja om gitu. Sampai bayar nggak apa-apa. Bayar berapa nggak apa-apa. Menti saya udah dapet order nih. Tapi orangnya Alhamdulillah cukup puas. Ya kan? Dengan bagian itu dia memalami. Dan karena terus terang. Saya belum ahli. Cuman insya Allah bisa. Cuman gitu aja. Jadi akhirnya misalkan ada kekurangan pun. Mereka sudah pahamkan bahwa kita terus terang baru buka. Tapi memang itu tadi. Kalau kita nggak esen kita nggak perlu pengalaman. Akhirnya setelah dari situ kita target ya. Kita target satu hari 100 ribu. Coba. Sebelum dapet 100 ribu kita belum pulang. Tanya dia. Kita di uji juga dari pagi sampai sore. Belum dapet sama sekali. Tapi akhirnya malam dapet 30 ribu. Dapet 50 ribu. Pokoknya kalau nggak dapet. Kenapa kita sudah motor sudah digadikan. Di lesing. Sedangkan untuk bayar itu kita nggak punya duit. Bayar berarti harus dari hasil toko itu. Jadi makanya di toko itulah kita akhirnya. Sebagai tulang punggungnya. Jadi tulang punggungnya. Pokoknya udah tunggunya toko. Masa nggak ada rezeki gitu. Akhirnya dapet lah 100 ribu. Dapet lah 150. Pokoknya kalau nggak dapet kita nggak pulangin jalan. Berdua aja dia pulang sekolah gantiin saya. Dia pulang sekolah. Cepet pulang, cepet pulang. Kita belum punya anak buah kan. Cuman saya sendiri. Tapi kalau untuk desain-desain komputer. Kita sudah bisa awalnya. Pulang sekolah. Langsung makan. Langsung berangkat. Itu juga kasihan. Dia nggak pernah jalan. Tapi alhamdulillah. Dia support saya. Dia bantuin saya. Ya akhirnya kan. Sekarang kan dia menikmatinya juga. Buat mereka-mereka juga gitu loh. Ya. Didikan waktu masa kecil saya. Itu. Bagi saya. Waktu pada saat itu. Saya merasakan sedih. Ya. Karena saya dididik. Maksudnya. Pada masa kecil itu. Masa kecil saya. Saya kayak. Terkekang. Ya kan. Diatur. Segala macem. Sering dimarahin. Kalau melakukan kesalahan. Sering dihukum. Ya pada saat itu. Saya merasa sedih. Tapi pada saat. Saya mencapai di titik ini. Saya merasa. Itu. Suatu. Pelajaran berharga banget gitu. Kalau kayaknya. Kalau nggak kayak gitu. Saya nggak nyampe. Di titik ini sih. Jadi. Contoh ya. Contoh. Misalnya saya main di atas jam 8. Itu. Saya udah nggak dibukain pintu. Terus. Kalau misalnya saya nggak belajar. Setiap hari saya nggak belajar gitu. Saya diomeli. Pokoknya ya. Hal-hal yang. Kiranya. Menidik. Itu. Bener-bener diperhatikan banget sih. Bahkan saya tuh. Kalau nih motor tuh. Kalau mau berangkat. Sebelum usaha itu. Ya kita masih dipercetakan. Itu. Kalau mau berangkat itu. Yang paling bingung. Kalau sudah jalan. Ketemu. Perempatan. Perempatan. Itu. Kita bingung. Kita tujuan kemana. Nggak ada tujuan. Begitu. Mau belok kiri. Siapa yang mau dituju. Belok kanan. Siapa yang dituju. Mau ke depan. Kalau terlalu jauh. Ini bensin udah ngepress. Ya kan. Itu. Itu saya udah pikir itu. Aduh. Makanya kadang tujuan itu harus penting. Ya kan. Kalau dulu lagi nggak ada usaha kan. Tengok tengok. Tanya-tanya teman. Siapa tau. Ada pekerjaan. Bisa kita bantu. Siapa tuh. Tapi kadang. Song semua. Satu hari itu. Kita nggak ada power. Dan kita harus pulang. Dengan ngeliat bensin yang udah. Keplak-plak. Aduh. Ini kayaknya. Campur nih. Harus campur dorong. Campur dorong. Itu saya inget sekali. Campur dorong. Motor kamar sakit ZX. Itu campur dorong. Dan orang itu tidak tahu. Nah nyampe rumah. Istri pasti nanya kan. Udah berduin nggak mas? Udah. Jawabannya gimana ya. Kita udah mau nambah disana-sini. Dia nggak pernah. Menanyakan. Mas tadi makan siang nggak? Pada sebelum tentu makan siang. Kalau sudah berjalan itu. Ya itu. Akhirnya. Karena kesedihan-kesedihan itu. Yang terlalu banyak. Begitu kita. Terangkat dari minus kita. Nah. Kita fokusin ke stiker itu. Dan. Teman saya yang bilang. Harus fokus. Akhirnya kita. Tangan-tangan itu. Saya. Laksanakan. Jadi. Tidak mau pulang. Sebelum dapat duit. 100 ribu. Mau jam 2. Mau jam 3. Nggak pulang. Pokoknya belum pulang. Sebelum dapat 100 ribu. Bahkan pernah dapat itu. Akhirnya jam 4. Saya ingat setengah 5. Pagi baru dapat. Baru saya bisa pulang. Bawa buat istri. Itu ada mobil. Truck gandengan gitu kan. Dia bikin tulisan. Tak mulang rindu. Nggak pulang. Malu atau gimana tuh. Yang gitu tuh. Saya ingat tuh. Itu saya bikin itu. Dapat 100 ribu. Ternyata Allah tetap kasih rezeki. Di jam itu. Kita hanya. Perlu sabar atau tidak. Ya. Buat saya sih. Jadi. Saya juga. Berterima kasih. Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan. Karunia kepada saya. Dan Alhamdulillah. Usaha ini. Saya tidak sangka-sangka. Sampai seperti ini. Ini. Dan itu. Saya rasa juga. Berkat doa. Dari orang tua. Dari. Orang tua istri saya. Dan dari. Teman-teman semua. Yang sudah men-support saya. Jadi Alhamdulillah. Ya. Surprise banget buat saya. Surprise banget buat saya. Bisa. Ya. Punya fasilitas ini. Itu. Tidak pernah saya sangka sebelumnya. Bahkan. Mobil itu. Nggak kebayang. Cuman dulu. Kalau masang mobil itu. Tadi ngecel ya. Aduh. Kapan nih. Bapak punya mobil. Hanya kebayang itu. Tapi Alhamdulillah. Sekarang. Sudah dikasih fasilitas ini semua. Bahkan. Termasuk. Sudah. Lebih dari cukup. Buat saya. Jadi. Saran saya. Ya. Kedepannya. Seandainya nanti. Orang tua. Sudah tidak ada. Ya. Paling senitip. Usaha ini. Tetap dijaga dengan baik. Dan. Bisa diturunkan. Kepada. Anak-anak. Rijal juga. Nanti kedepannya. Pokoknya. Ini warisan saya. Warisan saya. Yang insya Allah. Bagaimana cara membawanya. Kalau memang. Ijel bisa membawa dengan baik. Yang insya Allah. Ini akan jadi perusahaan besar. Gitu. Saya nitip itu aja. Ya. Karena. Ya. Paling kalau sekarang kan. Saya cuma monitor. Monitor. Tapi kalau memang. Dia masih. Kerjanya males-malesan. Pasti saya negur. Tapi saya nggak bisa negur. Secara kasar. Karena dia sudah. Juga jadi orang tua. Sudah punya keluarga. Jadi. Ya paling. Jal. Tolong. Disiplinnya ditingkatkan. Hanya itu aja. Kalau dulu masih muda. Saya gembeling. Lu nggak berangkat. Pagi jam 10. Nggak usah berangkat. Iya kan. Iya kan. Saya digaji. Dulu itu digaji saya. Profesional. Nggak kerja nggak makan gitu ya. Nggak. Kita profesional. Semua anak kita gaji. Kita gaji dia. Jadi. Saya nyuruh dia juga. Ini ya. Nyuruhnya juga. Ya bener kan. Jadi. Dia sering. Dia sering. Beganda terlalu malam. Saya bilang. Jangan kemalaman. Pasti besok bawanya kesiangan. Kalau saya tepat waktu. Jadi itulah sebenarnya. Intinya di usaha. Kenapa kita. Sampai saat ini. Cipta art. Alhamdulillah. Semakin. Dipercaya sama. Klien-klien kita. Bahkan saya juga. Nggak. Nyangka ya. Sampai perusahaan-perusahaan besar. Sudah melirik saya. Saya nggak tahu. Adapet telepon dari mana saja. Ya mungkin. Itu. Buah dari kita. Disiplin. Cara bekerja. Kita komitmen. Kita bergaransi. Dengan klien. Kita puaskan mereka. Bahan. Kalau mereka nggak puas. Kita harus layanannya dengan bahan baik. Itu aja. Yang saya titipkan ke anak saya. Secara bisnis. Hanya seperti itu. Yang pengalaman saya. Yang. Saya sih nggak. Gak pernah dididik. Jadi pengusaha sama orang. Hanya. Naluri. Naluri bisnis saya. Bahwa. Kalau orang datang. Kita puaskan. Nggak mungkin orang tua. Tidak. Feedback baik. Dengan kita. Itu aja. Jadi. Mereka datang. Adalah. Ingin. Mengeluarkan uang. Kalau kita. Lainannya dengan baik. Dia pasti oke. Ya. Pertama ya. Saya bersyukur. Dilahirkan di latar belakang. Keluarga yang. Punya ayah. Seorang jiwa pengusaha. Jadi. Menurut saya itu. Pengusaha itu adalah jiwa sih. Jadi. Kalau udah punya jiwanya. Apapun yang menerpa dia. Ya. Harus siap mental juga. Jadi pengusaha itu. Menurut saya bukan pekerjaan. Kita harus. Tanya diri kita sendiri. Apakah kita punya jiwa. Pengusaha atau nggak. Kalau kita punya. Yakin. Baru. Go ahead. Kalau nggak ada. Kita cari dulu. Maksudnya. Cari jati diri dulu. Nah. Untuk bokap saya. Ayah saya. Terima kasih. Yang udah ngedidik saya. Dari kecil. Sampai di titik ini. Dari berbagai macam. Pelajaran. Yang diterapin. Yang udah dikasih. Nasehat-nasehat. Yang saya telan mateng-mateng. Bukan mentah-mentah ya. Ya. Yang bisa. Membuat saya. Berfikir lebih. Jauh ke depan. Berfikir. Tidak seperti anak-anak. Pada lainnya. Bukan yang. Bukan enjoy. Di. Masa-masa remaja lah ya. Akhirnya. Saya bisa. Menjalankan usaha. Cipta stiker juga. Sampai sekarang. Yang mudah-mudahan. Bisa menjadi perusahaan. Yang semakin besar lagi. Amin. Tipnya adalah. Jadi. Sebenarnya. Kesulitan orang tua. Coba anak. Diajak sharing. Diajak sharing. Misalkan. Kita nggak boleh. Anak tuh. Kadang. Kebanyakan orang tuh. Anak. Ya anak. Ya anak. Tidak mengaturin orang tua. Nggak usah pengen tahu urusan atau enggak. Kita ajak sering. Ajak sering. Bahkan misalkan kita bekerja pun. Diajak. Diajak. Ikut nemenin. Ikut nemenin. Nah dia kan sering kita ajak. Bahkan kita waktu masih kecil. Sempat kita gendong. Masih kecil banget tuh. Sempat kita gendong. Jadi. Akhirnya dia. Berkumpul dengan orang-orang yang pengusaha. Jadi akhirnya. Itu tadi kan. Dia ngomong sendiri kan. Terinfirasi. Oh begitu tuh orang usaha. Gitu. Jadi ngobrolnya begini. Begini. Ya cara ngemas usaha tuh bagaimana. Dia tuh udah mulai terngiang-ngiang tuh. Gitu loh. Ya Alhamdulillah. Sampai saat ini. Kebetulan. Bulan-bulan ini. Kemudian. Kita sedang dipercaya oleh suatu perusahaan minuman. Yang cukup terkenal. Jadi kita gak perlu sebutin namanya. Tapi Alhamdulillah. Mereka sudah mempercayakan kepada kita. Untuk branding. Hampir 100 mobil. Mobil-mobil bawah besar. Dan itu. Tantangan buat saya. Dan si owner itu menghubungi saya. Dan. Saya juga gak tau dengan mudahnya. Hanya via telepon. Orangnya belum pernah ketemu. Tapi mereka bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Memberikan DP 50%. Dan saya. Setelah dikasih itu. Saya langsung action. Dua hari. Saya langsung trial. Dan itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berjalan. Dan pencapaian tertinggi lagi. Kita dipercaya oleh perusahaan Sopi Express. Dia kemarin. Membranding beberapa mobil boxnya. Yang warna oran. Dan Alhamdulillah. Cipta art. Yang ditunjuk. Untuk mengerjakannya. Kemudian. Ada beberapa juga. Di Bandara Soekarno-Hanta. Kita ada beberapa pesawat. Pesawat terbang yang sudah kita. Pesawat logistik kali ya. Branding. Tapi cuman ya. Memang pesawatnya. Belum besar. Tapi itu pesawat-pesawat Cina. Tapi yang mudah. Sudah diberikan itu. Kemudian. Kereta api. Kita pernah ya. MRT. Pernah MRT. Terus. Stiker lift di Mendikbud. Ya. Beberapa kementerian juga pernah dipercayakan. Jadi. Moto kita memang. Jangan pernah. Sia-siakan kesempatan. Sekali ada. Gaspol. Gitu. Oke. Kami adalah perusahaan cutting sticker. Yang ada di daerah Tangerang. Nama perusahaan adalah. Cipta art cutting sticker. Diambil dari nama saya. Kebetulan nama saya. Cipto. Tapi karena kita di daerah Sunda. Jadi mencipta. Sedangkan art itu adalah. Seni. Tapi bisa diartikan juga. Art itu arto. Bahasa Jawa adalah uang. Jadi. Menciptakan. Uang lewat seni. Jadi itulah. Filosofi. Jadi cipta art. Ya. Dan kemudian. Cipta art itu. Bisa mengerjakan. Sudah berbagai macam kendaraan. Mungkin hanya pecah yang belum ya. Jadi dari boleh mobil. Motor. Truck. Kereta api. Kita sudah pernah. Bahkan pesawat terbang. Kita sudah dipercaya. Untuk perkantoran. Iya. Lip. Kita bisa masang-masang. Buat di lip-lip. Stiker. Sandblasting. Kaca film. Kemudian. Bukanya sudah banyak sekali. Pokoknya yang berhubung dengan. Stiker. Stiker. Silahkan hubungi cipta art. Insya Allah. Kami bisa. Memberikan solusi yang terbaik. Jangan lupa. Subscribe channel. Halo boss. Mantap. Wah. Success is your right. Oke. Oke. Dadah. Ya. Todd. You. Terima kasih.